Bisa terputusnya akses jalan Medan Banda Aceh akibat tergenang banjir menjadi penyebab utama sulitnya warga Aceh Tamiang mendapatkan pasokan bahan makanan. Sudah hampir sepekan banjir yang melanda seluruh wilayah di Aceh Tamiang dan hingga hari ini belum ada tanda-tanda akan surut, warga pun mulai merasakan sulitnya mendapatkan bahan makanan karena hampir semua pedagang kehabisan stok makanan. Akibat terhambatnya pasokan bahan makanan dari Medan ini, hampir semua pedagang di pasar tradisional mulai kehabisan stok bahan makanan. Tidak hanya itu, lebih dari 100 desa terisolir akibat banjir ini. Dan pemerintah setempat masih kesulitan untuk menyalurkan bantuan ke tenda pengungsian. Akses jalan yang terputus membuat pemerintah harus menyalurkan bantuan dengan menggunakan rubber boat ke titik pengungsian. Hal inilah yang menyebabkan pasokan bantuan menjadi terlambat datang. Bersih-bersih saja, kami biasa saja.